Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 525 Alasan mengapa Rex bisa bertahan adalah sepenuhnya karena kultifasinya relatif tinggi dan tubuhnya relatif kuat, jadi dia menghela nafas lega untuknya. Jika nafas ini terputus, Rex mungkin benar-benar mati. Tampaknya mampu melakukan ini sudah cukup untuk membuktikan asal-usul para pembunuh itu tidak sederhana. Saya khawatir, bahkan para pembunuh itu merasa bahwa Rex pasti akan mati kali ini, jadi mereka tidak terus membunuh Rex, tetapi mengalihkan kesalahan ke Diana. Namun, Harvey tidak langsung berobat, melainkan memikirkan cara pengobatan yang paling aman. Apakah kamu sudah memikirkan cara untuk menyelamatkan suamiku? Vanessa bertanya dengan penuh semangat setelah menunggu selama 10 menit. Diana juga berdiri dan berkata dengan keras, Semuanya, jika ada di antara kalian yang dapat menyembuhkan ayah saya, keluarga kami tidak hanya akan membayar 20 miliar dolar as untuk biaya pengobatan, tetapi pada saat yang sama, keluarga kami juga berhutang budi kepada Anda. Tidak masalah apa yang kamu ingin kita lakukan di masa depan. Terserah, selama kita bisa, kita harus melakukannya. Apakah itu 20 miliar dolar as atau bantuan keluarga Rex? Itu cukup menggoda. Memanjat pohon seperti keluarga Rex sudah cukup bagi banyak orang untuk naik ke langit dan mendapatkan kekayaan dan status yang tak terbayangkan. Tapi intinya, banyak dokter yang hadir juga menemukan betapa seriusnya cedera Rex. Tidak apa-apa jika sembuh, tetapi jika tidak sembuh, dan cedera Rex semakin parah, maka mereka tidak punya pilihan selain mati. Bahkan jika banyak dari mereka dikirim oleh berbagai keluarga kerajaan dan memiliki latar belakang yang dalam, jika keluarga Rex benar-benar ingin membunuh mereka, bahkan keluarga kerajaan tidak dapat memohon belas kasihan. Karena itu, 20 miliar dolar dan bantuan keluarga Rex tidak mudah diambil. Nyonya, Nona, saya benar-benar minta maaf, cedera Tuan Rex terlalu serius. Tim kami benar-benar tidak berdaya. Salah satu tim medis dari negara Kincir Angin memimpin dan mengundurkan diri dari perawatan. Ini adalah tim medis kerajaan dari keluarga kerajaan Kincir Angin. Setiap lelur mereka telah menjadi dokter kerajaan selama beberapa generasi dan mereka memiliki presti setinggi di seluruh negara Kincir Angin. Tim lain menarik diri dari perawatan. Tim ini adalah salah satu tim medis terbaik di negara beruang putih dan juga merupakan kelompok penasihat dari banyak sekolah kedokteran yang lebih tinggi di negara beruang putih dan terkenal di seluruh dunia. Banyak orang kaya dan terkenal di seluruh dunia akan melakukan perjalanan ribuan mil untuk meminta perawatan medis kepada mereka. Melihat tim medis kerajaan negara Kincir Angin dan tim medis ST, Petersburg dari negara beruang putih tidak berdaya, Vanessa dan Diana merasa hati mereka sedikit tenggelam. Tidak dapat disembuhkan, tidak dapat disembuhkan, racun ini terlalu langka. Saya belum pernah melihatnya dalam praktik medis saya selama bertahun-tahun, jadi tidak ada obat sama sekali. Risiko ini, dan kami akan berhenti. Kami tim benar-benar tidak dapat memikirkan metode perawatan yang baik, mungkin orang lain dapat memiliki metode perawatan yang baik. Melihat dua tim medis memimpin, tim medis dan individu lain mundur dari perawatan. Hanya Dewies dan Venus yang tidak berhenti dan masih berpikir. Dewies mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya, Nona, Lord Rex sudah dalam situasi genting, dan kita harus cepat mengobatinya, kita tidak bisa berlarut-larut lagi. Racun di tubuh Lord Rex terus menyebar, jenis ini setiap kali racun aneh menyebar, itu akan merusak organ-organ di tubuh orang dewasa. Oleh karena itu, metode pengobatan terbaik sekarang adalah melawan racun dengan racun, pertama-tama siapkan racun yang kuat untuk menangkalnya, dan larutkan racun di tubuh orang dewasa. Kemudian, melalui operasi, organ dan meridian di tubuh orang dewasa diperbaiki. Hanya dengan cara ini orang dewasa dapat memiliki kesempatan hidup. Saya juga setuju dengan usulan ini. Ini adalah metode pengobatan yang paling efektif saat ini. Venus pun mengerutkan kening dan mengambil sebuah kalimat. Vanessa menarik nafas dalam-dalam, lalu seberapa besar harapanmu untuk menyembuhkan suamiku? Diana pun menatap mereka berdua lekat-lekat, ingin tahu jawabannya. Satu persen. DWS dan Venus keduanya merespon pada saat yang sama. Apa? Satu persen. Ketika Vanessa mendengar jawaban ini, dia merasa matanya menjadi gelap dan dia hampir jatuh. Apakah harapan ini belum lama ini berarti tidak ada harapan? Diana dengan cepat mendukung Vanessa, dengan sedikit air mata, dan bertanya, benarkah hanya ada sepuluh persen harapan? Sungguh. Venus. Mengangguk sedikit, merasa sangat sedih. Jika gurunya ada di sini, pasti akan ada jalan. Dalam hatinya, guru adalah orang terpintar di dunia. Sains, fisika, biologi, kedokteran, DLL, tidak ada apa-apa. Bahwa dia tidak pandai. Tetapi guru selalu melihat naga dan melihat ujungnya, dan terlalu sulit untuk menghubunginya untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menoleh untuk melihat Harvey, bertanya-tanya apakah Harvey dapat melakukannya tapi. Saat ini, Harvey berdiri di samping tempat tidur, menopang dagunya dengan satu tangan, sedikit mengernyit, dan terdiam. Melihat penampilan Harvey, hati Venus membeku. Sudah. Berakhir. Bahkan pria yang luar biasa ini tidak mungkin, aku, saya khawatir Paman Rex benar-benar tidak dapat bertahan dari bencana ini. Benarkah, aku tidak bisa menahannya. Suara Vanessa bergetar, matanya merah, dan air matanya mengalir. Diana menangis, tersedat dan berkata, Dokter, saya minta maaf karena tidak sopan kepada Anda sekarang. Saya harap Anda dapat memikirkan cara untuk menyembuhkan ayah saya. Tolong, cepat. Obati, tapi jangan. Jangan biarkan tuannya mati. Pengurus rumah tangga tua Victor membungkuk dalam-dalam. Seorang pelayan tua menangis dan tersedak, Dokter, tolong, tolong sembuhkan tuannya. Tuhannya adalah orang yang baik. Dia tidak bisa mati. Banyak dari kita di sini adalah orang-orang terlantar di medan perang, dan Tuhanlah yang mengambil kami masuk, merawat kami, memberi kami kehidupan kedua. Tolong, tolong. Kata pelayan tua itu membungkuk dalam-dalam ke arah semua dokter yang hadir. Penjaga dan pelayan lain yang hadir juga memiliki mata merah dan membungkuk kepada para dokter. Dokter, lihat saya, saya melihat Anda, menghela nafas dan menggelengkan kepala Anda. Kenapa mereka tidak mau mengobati Rex, tapi intinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar kata-kata pelayan tua itu, Harvey juga menatap Rex yang berbaring di tempat tidur dengan heran. Di matanya, kapitalis ini harus menjadi algojo dengan tangan berdarah, vampir. Tanpa diduga, Rex masih memiliki sisi baik hati. Bahkan jika bukan karena Diana, Harvey berencana untuk menyembuhkan orang ini. Didi. Didi. Namun, pada saat ini, beberapa alat medis di samping tempat tidur membunyikan alam. Tidak, indeks vital Paman Rex turun tajam. Jika berlarut-larut lagi, saya khawatir Paman Rex tidak akan bertahan hari ini. Venus melirik instrumen dan tampak cemas. Didi, kamu harus membuat keputusan dengan cepat. Ya, Bu, cepat ambil keputusan, jangan ragu lagi. Duais bersemangat menggema. Bab 526. Vanessa mengerutkan kening, melirik ke dokter pemalu yang hadir, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda tidak memiliki perawatan yang lebih baik? Bukankah Anda semua dokter terkenal, bukan di negara Anda sendiri dan di dunia? Apakah Anda terkenal? Ketika Anda datang ke sini hanya sekarang, bukankah Anda mengatakan betapa profesional dan kuatnya Anda? Mengapa Anda tidak dapat memberikan solusi sekarang? Pada hari kerja, berapa banyak uang yang keluarga kami dukung untuk lembaga penelitian dan rumah sakit Anda? Berapa kali keluarga kami melindungi Anda? Apa kamu lupa? Kenapa kamu semua bodoh ketika keluarga kami membutuhkan bantuanmu sekarang? Pada saat ini, Vanessa kehilangan kelembutan dan kelembutan yang dia miliki sebelumnya, dan beberapa hanya kekuatan dan keagungan menjadi nyonya keluarga Rex. Para dokter tidak berani berbicara sama sekali, dan mereka menundukan kepala dengan cepat, gemetar ketakutan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Vanessa bisa menonjol di antara banyak wanita di Lord Rex dan menjadi nyonya rumah, bagaimana bisa dibandingkan dengan wanita biasa? Jika bu Vanessa benar-benar marah, saya khawatir dia akan benar-benar memerintahkan pembunuhan itu nyonya, tidak ada gunanya memarahi mereka sekarang, bahkan membunuh mereka. Anda harus membuat keputusan dengan cepat, jika tidak, jika Anda menunda sebentar, Venus dan saya mungkin akan kehilangan semua harapan. Dweisi dengan cepat membujuk. Ya, Bibi, kamu seharusnya membuat keputusan lebih awal. Venus juga bergema. Melihat keraguan-raguan dan perjuangan ibunya, Diana mengambil nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Tuan Dewi Is, Venus, bahkan jika hanya ada 10% kemungkinan untuk sembuh, saya tidak dapat melihat ayah saya mati seperti ini. Kamu bisa melakukan yang terbaik perlakukan ayahku, bahkan jika itu benar-benar tidak berhasil pada akhirnya, aku tidak akan menyalahkanmu. Mendengar ini, semua orang yang hadir kagum pada Diana. Meskipun Diana hanyalah seorang wanita, dia memiliki keberanian untuk berdiri bahu-membahu dengan Lord Rex. Oke, ayo kita mulai. Dewi Is mengangguk dan berkata kepada Venus, Nona Venus, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Venus tersenyum kecil, itu wajar, aku lebih suka bisa menyembuhkan paman secepatnya. Biar ku coba. Aku punya cara untuk menyembuhkan paman Rex. Dan setidaknya ada 90% harapan. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari tempat tidur. Desir-desir. Tiba-tiba, mata semua orang beralih ke samping tempat tidur. Orang yang berbicara adalah Harvey. Harvey. Dewis terkejut, Tuan Harvey, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Anda benar-benar memiliki 90% harapan untuk menyembuhkan Lord Rex. Yang lain juga memandang Harvey dengan heran. Lagi pula, Harvey tidak berbicara sekarang, jadi mereka berpikir bahwa Harvey tidak memiliki obat Harvey. Apakah yang kamu katakan itu benar? Venus juga bersemangat, ini bukan lelucon. Saudaraku, apakah kamu benar-benar punya solusi? Diana berlari dan memegang erat-erat. Lengan Harvey menangis. Harvey mengulurkan tangan dan menyeka air mata dari sudut mata gadis itu, dan tersenyum lembut, Diana, tidakkah kamu percaya padaku? Karena aku mengatakan ada cara untuk mengobatinya, pasti ada cara. Tidak, saya percaya, tentu saja saya percaya. Diana sangat gembira dan tersenyum. Dewis melangkah maju dan berkata dengan ragu, Tuan Harvey, saya tidak percaya Anda, saya hanya ingin tahu bagaimana Anda memperlakukan Lord Rex. Tentu saja aku puntur. Harvey tersenyum sedikit, saya berencana untuk pertama menggunakan aku puntur. Untuk mengeluarkan racun dalam tubuh Paman Rex, lalu perbaiki organ dan meridian di tubuh Paman Rex. Kemudian minum obat tradisional Cina untuk mengisi kembali vitalitas tubuh. Dalam Waktu kurang dari seminggu, Paman Rex bisa sembuh. Tuan Harvey, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, tetapi tampaknya masuk akal. DWC berpikir sejenak, lalu berkata, jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan Lord Rex, itu pasti akan disebut ini adalah keajaiban di dunia medis. Ketika saatnya tiba, saya akan menerbitkan sebuah makalah di seluruh dunia, sehingga komunitas medis di seluruh dunia akan mengetahui keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok. Harvey, karena Anda punya solusi, mulailah pengobatannya dengan cepat. Venus, aku tidak sabar untuk menyaksikan obat ajaib Harvey lagi. Harvey menoleh untuk melihat Vanessa dan bertanya, Bibi, saya ingin tahu apakah saya bisa merawat Paman Rex? Nyonya, tidak percaya anak ini. Seorang dokter Sangwo berdiri. Bahkan dokter terkenal yang hadir tidak memiliki cara memperlakukan mereka, bagaimana dia bisa? Ya, Bu, ini tidak bisa dikacaukan. Sekarang Tuan Dewis dan Miss Venus masih memiliki 10% harapan untuk merawat Lord Rex. Jika Anda membiarkan anak ini menunda waktu, maka tidak akan ada harapan sama sekali. Seorang Dokter dengan mata kecil dari Gao Guoguo juga berdiri dan bergemaya. Bu, tolong pikirkan lagi. Bu, luka Lord Rex sangat serius. Bagaimana bisa sembuh dalam waktu seminggu? Ini benar-benar omong kosong. Dokter lain juga membuka mulut untuk bertanya. Cukup, karena Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengobati, maka jangan mempertanyakan orang lain. Teriak Vanessa, lalu berbalik ke pihak lain dan berkata, Harvey, lepaskan saja. Bahkan jika itu benar-benar tidak sembuh pada akhirnya, Bibi tidak menyalahkanmu. Jangan khawatir, Bibi, kamu akan berterima kasih atas keputusanmu. Harvey tersenyum ringan dan menjawab, Vanessa hanya tersenyum ringan, tapi sebenarnya dia masih meragukan Harvey. Bahkan jika Harvey menunjukkan keterampilan medisnya sekarang, dia menyembuhkan 18 dokter. Tetapi 18 dokter penyakit dokter hanya ringan sakit, yang tidak sebanding dengan cedera Rex. Tapi sekarang, tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun, jadi pemuda itu harus mencobanya. Harvey tidak berbicara lagi, tetapi mengambil masker oksigen dan jarum pada Rex jatuh kemudian. Harvey membuka ikatan baju Rex dan perban melilit tubuh Rex. Saat perban dibuka, Harvey merasakan perubahan mendadak di hatinya. Terkejut. Aku melihat dada lebar Rex penuh dengan bekas luka, bekas senjata tajam dan bekas luka. Ditinggalkan peluru, bersilangan dan mengagetkan. Bisa. Dibayangkan betapa kejamnya Rex yang pernah dialaminya. Tidak. Mudah untuk bisa bekerja keras untuk bisnis keluarga saat ini. Apalagi selain bekas luka yang ditinggalkan di masa lalu, ada beberapa bekas luka baru. Sepertinya itu harus ditinggalkan oleh pembunuh kali ini. Apalagi bekas luka ini berwarna gelap rumuh jelas sangat beracun. Dan melalui luka itulah racun masuk ke tubuh Rex. Harvey menarik nafas dalam-dalam, menstabilkan pikirannya, dan kemudian membentangkan tas kain hitam. Segera, Harvey melambaikan tangannya, dan tiga jarum perak melompat ke tangannya. Energi menyebalkan kuno dituangkan ke dalam desinfeksi, dan tiga jarum perak menyala dengan cahaya biru. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir tercengang. Oh my god apakah ini sihir? Luar biasa bukan? Seorang dokter tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. SHH Mata indah Venus menatap, dan membuat gerakan diam. Dokter dengan cepat menutup mulutnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Para dokter lain juga ngeri, yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan akal sehat. Bahkan jika itu sihir, itu tidak bisa melakukannya, kan? Bab 527 Detik berikutnya. Mata Harvey memancarkan cahaya dingin yang tajam, dan ekspresinya sangat fokus. Semua orang tiba-tiba merasa bahwa aura Harvey telah berubah. Aura agung dan luas menyebar, tebal dan kuno dan perubahan kehidupan, aura ini tidak seperti yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemuda seusia ini, seperti seorang master medis. Tanpa ragu-ragu, Harvey mengulurkan tangannya, menggoyangkan pergelangan tangannya, dan jarum perak terbang keluar. SSSST Tiga jahitan sekaligus. Tiga jarum perak melintasi tiga lampu perak di udara, dan kemudian dengan akurat menembus tiga titik akupuntur di dadareks. Titik huagai, titik zigong, titik yutang. Berdengung tiga jarum jatuh, dikelilingi oleh lampu hijau zamrut, dan tiga jarum perak sedikit bergetar. Feng dan senine negles, juga ditampilkan pada saat ini. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir ngeri. Jarum perak menembus tubuh manusia, tidak hanya tidak berdarah, tetapi cahaya biru berkedip, dan dia gemetar. Ini sama sekali tidak bisa dijelaskan oleh sains. Setelah tiga jarum jatuh, Harvey tidak ragu sejenak, tangannya seperti angin, dan dia terus mengoleskan jarum. Tiga jarum jatuh lagi. Tiga jarum perak melintasi langit seperti meteor, secara akurat dan akurat jatuh ke dalam tiga titik akupuntur. Atrium, Dovetail, dan Jukwe. Dalam keadaan kesurupan, semua orang sepertinya mendengar suara seperti kicau burung. Ini adalah suara Fengming. Nam jarum jatuh, sedikit bergetar, dan ada semburan suara keras di ruangan itu. Namun, Harvey tidak berhenti, tetapi memutar jarum perak lagi, dan kemudian menjentikkan pergelangan tangannya. Memanggil. Jarum perak ketujuh meluncur melintasi langit, dan secara akurat menembus lubang kihai di tubuh Rex. Ketika jarum ketujuh jatuh, saya melihat bahwa cahaya cian tampaknya berubah menjadi garis cian, menghubungkan ujung ke ujung. Inilah tepatnya metode akupuntur yang diubah dari salah satu, sembilan jarum Fengwu, kiksing huadu. Hanya beberapa menit kemudian, saya melihat jejak cairan kental seperti tinta hitam yang meluap dari tujuh titik akupuntur. Dengan luapan cairan kental, lapisan hitam yang tidak wajar di permukaan kulit Rex menghilang seperti air pasang. Semua dokter yang hadir, bahkan jika mereka tidak menggunakan instrumen untuk memeriksa saat ini, dapat mengetahui bahwa cairan kental hitam ini adalah racun yang dikeluarkan dari tubuh Rex. Menakjubkan. Dengan hanya tujuh jarum perak kecil, racun dalam tubuh Lord Rex dikeluarkan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa ada hal yang begitu ajaib. Harvey memandang Rex sebentar, dan ketika dia menemukan bahwa semua racun telah dikeluarkan, dia melambai lagi. Jarum perak kedelapan jatuh ke tangan Harvey. Harvey menjentikan pergelangan tangannya, dan bentuk keempat dari, Feng Densni Nene Edles, dilakukan. Memanggil jarum perak kedelapan berubah menjadi pita cian dan menusuk titik akupuntur Guan Yuan dengan tepat. Acupoin Guan Yuan adalah acupoin besar bagi manusia, dan memiliki fungsi menumbuhkan dan memperkuat akar seseorang. Dikombinasikan dengan energi menyebalkan kuno, ia memiliki efek memperbaiki organ internal dan meridian. Tepat setelah jarum kedelapan jatuh, di bawah sinar matahari, sebuah pola biru muncul di dada Rex. Phoenix itu menguntungkan. Hidup akan datang. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Semua yang mereka lihat hari ini adalah keajaiban yang belum pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka. Pada saat ini, apakah itu dokter yang telah menerima perawatan Harvey atau dokter yang belum menerima perawatan, mata yang memandang Harvey telah berubah, menjadi terkejut dan kagum. Lima menit lagi berlalu. Ketika pola burung Phoenix menghilang, delapan jarum perak juga berhenti bergetar. Harvey melembaikan tangannya dan mengambil kembali delapan jarum perak. Huuuh. Harvey Chang menghela nafas, menoleh dan tersenyum pada Diana, Vanessa, dan Venus, paman baik-baik saja. Suara itu tidak selesai. Batuk, batuk. Lembut terdengar. Semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat Rex di tempat tidur. Saya melihat bahwa Rex, yang dalam keadaan koma dan sekarat, telah membuka matanya ayah. Paman. Sayang. Diana, Venus, dan Vanessa menangis dan berlari dengan cepat. Lord Rex benar-benar sembuh? Ya Tuhan keajaiban ini benar-benar keajaiban. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Lord Rex sembuh. Luar biasa, saya sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat hal yang begitu ajaib. Semua dokter yang hadir merasa ngeri dan memandang Harvey dengan tidak percaya. Ada pun para dokter yang masih akan melihat lelucon Harvey, semuanya kaku, memandang Harvey seperti dewa. Baiklah. Tuan Rex benar-benar baik. Ini sama sekali bukan mimpi. Dewis melangkah maju dan memegang tangan Harvey dengan erat, merasa sangat bersemangat, Tuan Harvey, izinkan saya menyaksikan keajaiban pengobatan. Setelah saya kembali, saya akan menuliskan semua yang telah saya lihat hari ini, dan mengirimkannya kepada saya. Diterbitkan di seluruh dunia. Saya ingin semua orang di Barat tahu bahwa pengobatan tradisional Tiongkok bukanlah sihir dan tahayul, tetapi teknik medis terbaik yang dapat menghidupkan kembali orang. Tuan Harvey, Anda adalah seorang dokter sejati. Kasar sekarang dan terus bertanya. Anda, saya merasa sangat menyesal. Saya minta maaf kepada Anda. Saya harap Anda dapat menerima permintaan maaf saya, dan di masa depan, saya ingin berteman dengan Anda dan mendiskusikan keterampilan medis di masa depan. Dokter Pirang juga datang dan membungkuk dalam-dalam pada busur Harvey. Harvey, penglihatan saya terlalu rendah, dan saya tidak pernah tahu keajaiban pengobatan Tiongkok. Mulai sekarang, saya akan mempelajari pengobatan Tiongkok dengan cermat. Tuan Harvey, ini kartu nama saya, dan saya harap Anda bisa terimalah. Tetapi jika Anda ingin datang ke negara kincir angin kami sebagai tamu, saya pasti akan menghibur Anda. Tuan Harvey, saya ingin Anda menjadi konsultan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Stanford kami. Konsultan di Universitas Stanford? Dengan kemampuan Tuan Harvey, dia bisa melakukannya. Penasihat medis kami untuk keluarga kerajaan Galia. Sekelompok dokter berkumpul, sangat antusias, dan sikap Harvey berubah drastis. Dikelilingi oleh sekelompok besar orang tua, Harvey merasa tidak nyaman. Untuk menyingkirkan mereka, mereka harus meninggalkan informasi kontak satu sama lain. Namun, itu juga merupakan hal yang baik bahwa para dokter asing ini dapat memahami keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok. Bagaimanapun, mereka adalah dokter paling terkenal di negara-negara barat. Mereka mengucapkan kata untuk pengobatan Tiongkok, yang jauh lebih kuat daripada publisitas orang biasa. Nah, kesini, tepat ketika Harvey tidak tahu bagaimana menghadapinya, suara Rex terdengar. Semua dokter segera menyingkir, diam, dan tidak berani membuat keributan lagi. Harvey langsung pergi ke tempat tidur dan menatap Rex. Rex hanya menatap Harvey dengan tenang, dan napas tingkat tinggi yang mendominasi menyebar. Semua orang yang hadir merasa kaki mereka lemas, dan bahkan Diana sedikit gemetar. Tapi Harvey masih tenang, tidak rendah hati atau sombong. Ekspresinya tidak terkejut, dan tidak ada perubahan. Ekspresi kekaguman muncul di mata Rex. Dia tertawa terbahak-bahak, haha, anak baik, kamu benar-benar memiliki keberanian dan keberanian. Kamu harus tahu bahwa orang biasa akan takut sampai titik kelemahan hanya dengan berdiri di depanku. Tapi kamu tidak punya niat untuk takut. Yang diharapkan dari magang senior tua itu, tidak buruk, sangat bagus. Bab 528 Harvey tampak kaget, Paman, apakah kamu kenal tuanku? Tentu saja. Rex mengangguk perlahan, tatapan nostalgia di matanya, kami sudah saling kenal lebih dari 20 tahun yang lalu. Tuhan tak terkekang dari dunia luar, dan salah satu orang yang paling aku kagumi. Mendengar kata-kata Rex, Harvey tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran Diana juga bisa pergi ke sana dan menjadi murid guru. Ternyata ayah Diana dan tuannya sudah saling kenal sejak lama. Saya takut bahkan si ingyang dan para tetua saudara-saudaranya yang lain mengenal tuannya anak. Bagaimana keadaan tuanmu sekarang? Apakah dia meninggalkan tempat itu? Rex bertanya sambil tersenyum seharusnya pergi. Harvey mengangguk sebagai jawaban. Meskipun orang lain yang hadir tidak mengerti, Harvey mengerti. Tempat itu, di mulut Rex mengacu pada tempat di mana Harvey dan Diana biasa berlatih ayah, apa yang kamu bicarakan, kemana tuan akan pergi setelah pergi dari sana? Diana bertanya dengan wajah bingung Diana, kamu akan tahu nanti. Rex tersenyum dan menatap Harvey lagi, Wah, dengarkan Diana, kamu menyembuhkanku? Ya. Harvey mengangguk. Bagus sekali. Rex mengangguk, lalu menatap Victor yang ada di sampingnya, dan berkata, Victor, imbalan 20 miliar dolar itu harus segera ditransfer ke rekening anak ini. Akan melakukannya sekarang juga. Victor membungkuk. Paman, saya saudara Diana. Saya datang ke City Country untuk menteraktir Anda kali ini. Saya tidak berpikir untuk menerima imbalan apapun. Selain itu, saya tidak kekurangan uang sekarang, mengapa saya tidak melupakannya? Harvey berkata dengan cepat. Kalimat ini juga ada di hatinya. Dia sudah lama menganggap Diana sebagai saudara perempuannya sendiri, mengobati penyakit ayah saudara perempuannya sendiri dan mendapatkan bayaran, ini bukan gayanya tidak. Rex tampak serius. Aku, Rex, selalu benar. Sekarang setelah kita sepakat, siapapun yang bisa menyembuhkanku akan mendapatkan 20 miliar dolar. Bagaimana aku bisa berubah pikiran? Wah, kamu punya uang ini. Kamu harus menerimanya. Itu. Diana pun membujuk, Ya, kakak, kamu bisa menerima uangnya. Jika kamu tidak menerimanya, ayahku akan marah. Vanessa juga tersenyum lembut dan berkata, Harvey, karena kamu itu saudara Diana, jadi kita adalah keluarga. Jangan terlalu sopan sebagai keluarga, terima saja. Harvey tersenyum tak berdaya, jadi dia mengangguk dan setuju, Oke, kalau begitu aku akan menerimanya. Haha, ini benar sobat, jangan bertingkah seperti ibu mertua, lebih baik lebih gagah. Rex tersenyum tulus, lalu berkata kepada Victor, Victor, meskipun dokter lain yang datang kali ini tidak menyembuhkan saya, mereka ada bukan kredit atau kerja keras, dan masing-masing akan dihadiahi 10 juta dolar. Ya, pak. Victor mengangguk terima kasih, Lord Rex. Sebanyak 38 dokter yang hadir semuanya membungkuk untuk berterima kasih kepada mereka. Harvey mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya. Dokter-dokter ini bisa mendapatkan imbalan 10 juta dolar as hanya untuk satu kunjungan, yang merupakan uang yang sangat bagus. 38 orang, remunerasinya mencapai 380 juta dolar AS. Dikonversi ke mata uang Shenzhou, itu melebihi 2 miliar. Saya harus mengatakan, Rex benar-benar kaya. Saya khawatir, uang, bagi Rex, sebenarnya hanyalah serangkaian angka. Namun, Harvey tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Rex, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu sendirian. Oh. Rex menyipitkan matanya, lalu melambaikan tangannya, semuanya, ayo keluar. Segera, semua orang pergi. Ruangan satu demi satu. Diana dan Venus sangat penasaran dan tidak tahu apa yang ingin Harvey bicarakan dengan Rex. Namun, mereka tidak berani melawan kata-kata Rex dan keluar. Tetapi pada saat ini, hati Harvey membeku dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah seseorang sedang menatapnya dalam-dalam. Pada saat Harvey menoleh, semua orang sudah pergi dan pintu kamar ditutup. Selanjutnya, Harvey dan Rex mengobrol diam-diam di kamar selama satu jam. Ketika Harvey keluar dari kamar, dia melihat Diana dan Venus menunggu di koridor. Melihat Harvey keluar, keduanya bergegas kakak, apa yang kamu bicarakan di kamar denganku? Diana bertanya dengan rasa ingin tahu benar, Harvey, bukankah ini pertama kalinya kamu dan Paman Rex bertemu? Apakah kamu punya banyak hal untuk dibicarakan? Venus, aku terlihat aneh. Apa yang kamu bicarakan? Jangan menebak, singkatnya, kamu akan segera tahu. Harvey tersenyum, lalu menepuk perutnya, oh, aku sudah sibuk sepanjang pagi dan aku lapar, ajak aku makan malam. Potong, kamu masih bermain misteri. Venus memutar matanya dengan menawan oke, karena kakakku bilang kita akan segera tahu, mari kita tunggu. Diana tersenyum dan memegang lengan Harvey, kakak, aku akan mengajakmu makan makanan lezat. Keluarga kami Koki di sini semuanya adalah Koki Michelin. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa dan pergi ke restoran di lantai bawah. Setelah makan siang, Diana dan Venus mengajak Harvey mengunjungi Manor. Dalam perjalanan mengunjungi, Harvey sangat emosional ketika dia duduk di mobil Tamasha, rumah besar ini benar-benar cukup besar. Pabrik anggur, perpustakaan, kolam renang, bioskop pribadi, lapangan golf, dan lainnya benar-benar sebanding dengan resor wisata. Itulah yang dilakukan orang kaya. Berjalan sepanjang jalan, ketika melewati peternakan kuda di gunung di belakang Manor, Venus dengan bersemangat menyarankan bagaimana kalau kita menunggang kuda. Oke. Diana mengangguk dan setuju. Harvey tidak keberatan dan mengangguk setuju. Memasuki peternakan kuda, ada 20 atau 30 kuda di kandang. Kuda-kuda itu tinggi, kuat, tegap, tampak meledak-ledak, pada dasarnya hitam dan coklat, dan dua kuda dengan rambut pirang pucat. Diana berkata, kuda-kuda ini semuanya adalah kuda-kuda bagus yang diimpor dari luar negeri. Setiap kuda berharga setidaknya jutaan dolar untuk dibeli dan beberapa bahkan berharga puluhan juta dolar. Ya Tuhan, bukankah ini lebih mahal dari mobil sport mewah itu? Harvey tampak terkejut. Meskipun dia pernah menunggang kuda di dunia itu, dia tidak tahu banyak tentang kuda dan hanya berpikir bahwa kuda hanyalah alat transportasi. Tentu saja. Bagaimanapun, ini adalah kuda berdarah murni. Beberapa dari mereka terbatas jumlahnya di seluruh dunia. Mereka secara alami jauh lebih mahal daripada mobil sport yang diproduksi secara massal itu. Kata Venus sambil tersenyum Venus, kuda macam apa kedua kuda emas itu? Harvey menunjuk kuda dengan rambut khusus di kandang. Venus menatap kedua kuda itu dengan obsesif dan berkata perlahan, itulah kuda emas yang juga dikenal sebagai kuda terindah di dunia. Bulu Di tubuh mereka halus dan tembus pandang, seperti sutra dan satin. Ras Kuda tertua, paling berharga dan langka. Hanya ada sekitar 1250 kuda di dunia saat ini. Venus benar. Diana mengangguk, dua ahal tier ini salah satu kuda emas dibeli oleh ayahku seharga 80 juta dolar as dan yang lainnya diberikan oleh keluarga kerajaan Galia. Kedua kuda ini dapat dianggap sebagai yang mulia di antara puluhan kuda. Selain itu, kedua kuda ini kuda itu tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki keuletan dan keuletan yang sangat baik dan itu berlari jauh lebih cepat daripada banyak kuda mahal. 80 juta untuk seekor kuda. Harvey terkejut ketika mendengar ini. Langka itu berharga, itu benar-benar bukan hanya membicarakannya. Bab 529 Harvey bertanya sambil tersenyum, Venus, karena kamu mengenal kuda dengan baik, kamu seharusnya sangat pandai berkuda, kan? Sebelum Venus dapat berbicara, Diana tersenyum, Puci, dan buru-buru berkata, Saudaraku, meskipun Venus mungkin dia mengerti kuda dengan sangat baik, tetapi dia tidak tahu bagaimana menunggang kuda sama sekali. Dia telah datang ke rumah saya berkali-kali, dan setiap kali dia datang, dia harus belajar menunggang kuda, tetapi dia tidak pernah mempelajarinya. Jadi, kami kecantikan Venus, selain melakukan penelitian, saraf motoriknya benar-benar kurang berkembang. Diana, berhenti bicara. Venus tersipu dan sangat malu. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, Venus, bagaimana kalau aku mengajarimu cara menunggang kuda? Oke. Venus mengangguk dengan gembira, menepuk dadanya dan meyakinkan. Setelah itu, Diana dan Venus memilih dua kuda emas ahal jet aku akan naik dulu, kalian bisa belajar perlahan. Diana tertawa, kakinya ringan, dan melompat langsung ke punggung kuda. Segera, dia meraih kendali, meletakkan kakinya dengan ringan di perut kuda, dan berteriak, berkendara. Segera, Diana menunggang kuda dan melompat keluar, berlari kencang di padang rumput. Dalam sekejap mata, Diana hampir hilang dari pandangan. Seluruh prosesnya lancar dan bebas, sangat tidak terkendali, dan Venus iri-Venus, jangan iri. Selama kamu mempelajarinya, kamu bisa menunggang kuda seperti dia Harvey tersenyum sedikit, kamu duduk di atas kuda itu, aku akan melihat bagaimana kamu naik dulu. Oke. Venus mengangguk, lalu menginjak sanggur di, duduk di punggung kuda, dan menarik tali kekang. Untungnya, ahal jetkin ini memiliki temperamen yang relatif ringan, jadi dia tidak bergeming. Jika tidak, Venus mungkin terlempar. Harvey mengangguk, setelah duduk dengan kuat, ambil kendali, lalu jepit perut kuda dengan kedua kakinya. Ya. Venus jelas gugup, dia mengambil nafas dalam-dalam, dan kemudian tiba-tiba menjepit kuda itu dengan kakinya. Detik berikutnya. Kuda itu meringkik, tampak ketakutan, dan melompat keluar dengan panik. Ah, seru Venus, gemetar ketakutan. Kuda itu berlari terlalu jauh, dan tubuh Venus terguncang. Harvey tolong-tolong. Venus berteriak minta tolong. Rusak. Wanita konyol ini sangat keras barusan sampai melukai kudanya. Pegang kendali, stabilkan tubuhmu, dan condongkan tubuh ke depan Harvey berteriak, lalu melepaskan kakinya dan mengejarnya. Meskipun kuda itu berlari sangat cepat, setelah Harvey mengerahkan kekuatan fisiknya, dia tiba-tiba menyusul kuda itu. Tepat ketika Venus hendak jatuh dari kuda, Harvey membanting kakinya ke tanah. Pong. Ada lubang di rumput. Harvey melompat tinggi dalam sekejap, melintasi selusin meter, melompat ke atas kuda, dan duduk di belakang Venus. Setelah itu, Harvey menarik kendali dengan satu tangan, dan melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu dengan tangan lainnya, berteriak keras, UGH! Satu kata jatuh, dan paksaan yang mendominasi menyebar. kuda itu, yang berlari kencang ketakutan, tiba-tiba berhenti dan menjadi jinak lagi. Melihat bahwa krisis teratasi, Venus terengah-engah, dan keringat dingin muncul di dahinya. Namun, tubuh halus wanita itu masih sedikit gemetar, dan jelas bahwa dia belum pulih dari keterkejutannya sekarang terima kasih, Harvey, kamu menyelamatkan hidupku lagi. Venus berterima kasih padanya, dan kemudian bertanya dengan curiga, Harvey, apa yang terjadi barusan, mengapa kuda ini gila? Harvey tidak tahu harus tertawa atau menangis, aku berkata Venus yang indah, kuda itu tidak menyinggungmu, mengapa kamu mencubitnya begitu keras? Secara alami tidak senang ketika dicubit. Begitulah. Weiner si tiba-tiba menganggup, dan kemudian berkata, M.A.R., maafkan aku, aku hanya terlalu gugup sekarang, tidak sengaja. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, wanita ini benar-benar lucu. Namun, setelah ketakutan, Harvey tiba-tiba menyadari bahwa tangannya masih melingkari pinggang wanita itu, dan dia agak terlalu dekat dengan wanita itu, yang benar-benar ambigu. Venus terdiam beberapa saat, dan sepertinya menyadari hal ini. Harvey pura-pura tidak tahu, meraih kendali dengan satu tangan dan melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu, dan berkata, saat menunggang kuda, pegang kendali dengan kuat, condongkan tubuh sedikit ke depan, letakkan berat badan Anda di depan, lalu dengan lembut jepit. Perut kuda, biarkan berjalan. biarkan saya menunjukkan sekarang, Anda harus berkonsentrasi pada studi Anda, agar tidak ditertawakan oleh Diana lagi. Harvey, ternyata Anda tidak sejujur yang saya kira. Aku pikir kamu nyata. Jangan suka aku, sepertinya aku salah paham. Venus terkikik dan berkata sambil tersenyum. Uhuk-uhuk. Harvey terbatuk dua kali, dan berkata dengan serius, jangan bicara omong kosong, belajar menunggang kuda. Ya, sayang. Venus dengan sengaja mendekati Harvey, dan memanggil dengan lembut. Harvey tercengang dan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Wanita ini pasti disengaja. Harvey menarik nafas dalam-dalam, mengesampingkan pikiran liar itu, dan terus belajar berkuda bersama wanita itu. Setelah lebih dari dua jam belajar, Venus akhirnya belajar menunggang kuda di bawah bimbingan hati-hati Harvey. Venus berlari melintasi padang rumput dengan menunggang kuda, sangat senang, dan berteriak, ternyata menunggang kuda sangat menyenangkan hebat. Akhirnya aku belajar menunggang kuda. Harvey dan Diana berkuda satu persatu kuda-kuda mengikuti. Diana mengacungkan jempol kepada Harvey, saudaraku, kamu masih luar biasa. Aku mengajarinya berkali-kali, tetapi dia tidak mempelajarinya. Begitu kamu datang, dia akan melakukannya. Harvey mengangkat bahu, sebenarnya, kamu sudah-sudah ajaran hampir selesai, saya hanya menstandarisasi gerakannya. Diana mengangguk dan tertawa, saya harus mengatakan, Anda benar-benar pasangan yang cocok, satu dengan kekuatan tinggi membuat orang takut mati, dan satu dengan IQ tinggi membuat orang takut mati, hanya untuk saling melengkapi. Harvey memelototi gadis itu, jangan bicara omong kosong, kami hanya berteman. Itu benar. Diana cemerut. Harvey berpura-pura marah dan berkata, jika kamu mengatakan lebih banyak, aku akan memukulmu. Haha, maka kamu harus mengejarku mengemudi. Diana menjulurkan lidahnya dan langsung pergi kamu gadis, lihat apakah aku tidak akan membunuhmu. Harvey berteriak, dan dengan cepat mengejarnya. Seluruh arena balap ditinggalkan dengan tawa dan tawa dari mereka bertiga. Sampai malam, Harvey dan ketiganya meninggalkan istal dan kembali ke kastil untuk makan malam. setelah makan malam, hari sudah gelap dan hari semakin larut. Beberapa dokter yang masih berada di kastil kembali ke kamar mereka untuk beristirahat di bawah bimbingan pelayan mereka, sementara yang lain pergi ke Manor untuk mencari hiburan lain. Harvey juga menyapa Diana dan Venus dan kemudian meminta pelayan untuk membawanya ke ruang tamu lantai atas. Setelah memasuki ruangan, Harvey tidak pergi mandi dan tidur, tetapi berdiri di depan jendela, menyalakan sebatang rokok, dan menunggu dengan tenang. Dia melakukan percakapan rahasia dengan Rex pagi ini selama satu jam dan membuat janji untuk melakukan sesuatu untuk malam itu. Tentu tidak bisa ceroboh. Waktu berlalu dengan cepat, dan itu jam sembilan malam. Harvey melirik waktu dan mengangkat sudut mulutnya, sudah waktunya. Setelah itu, Harvey mematikan puntung rokok keempat dan diambia meninggalkan ruangan. diambian. Terima kasih. Terima kasih.